Oke, hari ini sebenarnya gak ada hujan, diperkirakan gak ada hujannya, cuma anginnya gede banget. Gak-gak angin deh, angin puyuh, bukan telur puyuh. Cukup mengejutkan tiba-tiba cita-cita tak membuat status di sosial media pribadinya. Dirinya kini tengah sakit, positif. Namun cita-cita tak mendapatkan pelakuan tak menyenangkan. Sang manajemen meminta cita-cita tak tetap manggung untuk profesional. Tentu saja cita-cita tak menolak. Langsung saja cita-cita tak lebih memilih meninggalkan manajemennya daripada saat tengah sakit. Apalagi sakitnya ini menular, harus kerja, tetap manggung. Tak mau jadi masalah dan tak mau merugikan banyak orang cita-cita tak dengan prinsipnya lebih memilih keluar dari manajemen daripada saat dirinya tengah sakit namun dipaksa tetap harus kerja. Profesional memang harus, namun tetap. Gunakan akal sehat. Kedepannya kalau ada apa-apa, tetap yang harus bertanggung jawab adalah pihak cita-cita tak. Tak ingin permasalahannya dengan manajemen makin ruat, cita-cita tak membongkar semuanya di publik agar jelas. Menurut cita-cita tak dirinya tak hanya asal bicara namun punya bukti saat dirinya tengah positif dengan bukti-bukti yang ada namun tetap dipaksa kerja, dipaksa manggung oleh pihak manajemen dengan alasan profesionalisme. Akui masalah ini mengecewakan cita-cita tak yang kesal dengan manajemen. Tindakan cita-cita tak ini nampaknya dipuji banyak orang karena tak semua artis mau menentang manajemen bahkan keluar dari manajemen demi prinsipnya. Apalagi ini akan merugikan banyak orang apabila cita-cita tak tetap manggung. Kali ini tindakan cita-cita tak dipuji banyak orang ini dia komentar-komentar dari para netizen dan juga sahabat-sahabat cita-cita tak. Tak lupa mereka pun mendoakan cita-cita tak agar segera cepat sembuh, agar segera cepat negatif. Dan cita-cita tak terus bisa bekerja lagi meskipun tidak dengan manajemen yang selama ini membesarkan namanya menaunginya. Dari pihak manajemen cita-cita tak dimintai keterangan namun masih bungkam. Traveling khusus US ya. Kenapa aku begini? Muka. Masih 12 jam lagi. Yo kita jalan-jalan lagi. Hari terakhir jalan-jalan. Besok kerja. 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 Ih mau infan mulu. Hey Keppalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.